Kantor Seksi Logistik Perum Bulog Lubuklinggau, Sumatera Selatan menjamin ketersediaan pasokan beras serta kebutuhan bahan pokok aman dan stabil jelang Ramadan. Bulog juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir karena pihak Bulog siap melayani permintaan masyarakat. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, Perum Bulog Lubuklinggau memastikan ketersediaan sejumlah pasokan bahan kebutuhan pokok untuk wilayah kota Lubuklinggau. Di mana untuk ketersediaan bahan pokok tersebut, Bulog Lubuklinggau telah menyediakan stok di gudang sebanyak 1.500 ton beras, stok gula pasir 200 ton, daging sapi beku sebanyak 4 ton, serta stok minyak goreng sebanyak 3 ton, dan tepung terigu sebanyak 300 kg. Ketersediaan bahan kebutuhan pokok yang dilakukan Bulog Lubuklinggau ini untuk menjamin keamanan dan ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok bagi warga masyarakat di wilayah kota Lubuklinggau. Stok bahan pokok ini dirasakan cukup aman hingga 3-4 bulan ke depan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Dengan kuasai per hari ini, kita sudah menyiapkan sebanyak 1.500 ton beras untuk antisipasi Ramadan dan menjelaskan Jukitri. Kemudian stok lain, kita juga sudah mendatangkan daging. Kita akan siapkan sebanyak 4 ton dalam satu minggu ke depan untuk hitungan sampai dengan menjelaskan Jukitri, daging kita siapkan 20 ton. terhadap komoditi lain seperti gula, kita sudah siapkan ada 200 ton, minyak kita ada 5 ton. Sementara itu demi mengamankan harga sebako menjelang Ramadan, Bulog Lubuklinggau juga menggelar operasi pasar stabilisasi harga dengan mendirikan tenda penjualan sebako baik di pasar hingga ke pemukiman warga. Teria Jariah, Silampari TV